Terkuap peranan penting ayah Muhammad Rizky Rudiana atau Eki, Ibtu Rudiana dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Diketahui awalnya Vina dan Eki ditemukan tewas dengan luka parah di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016. Kematian keduanya kala itu disebut karena kecelakaan tunggal. Namun pihak keluarga Vina merasa janggal dan tak yakin wanita 16 tahun itu tewas karena kecelakaan. Pasalnya tubuh Vina mengalami luka parah, tapi sepeda motor dan ponselnya masih utuh. Pengacara kondang Hotman Paris selalu penasaran bagaimana bisa kematian Vina dan Eki yang awalnya disebut kecelakaan tunggal, bisa terungkap keduanya meninggal karena dianiaya geng motor. Kakak Vina, Marliana mengungkapkan kala itu dirinya cuma bermodalkan rekaman suara sahabat Vina yang diduga kerasukan arwah wanita muda tersebut dan foto kondisi motor serta ponsel korban. Rekaman suara sahabat Vina yang membeberkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki serta foto ponsel juga sepeda motor, lalu Marliana serahkan kepada Ibturudiana. Tak butuh waktu lama, Ibturudiana yang menjabat sebagai Kapolsek Kesambi Cirebon dan jajarannya menangkap delapan anggota geng motor tersebut. Namun hingga saat ini tiga anggota geng motor bernama Andi, Dani, dan Eki masih buron. Kapolsek Kesambi Cirebon Ibturudiana kini akhirnya muncul. Ia mengaku selama delapan tahun tidak diam, dirinya bekerja sama dengan reskrim untuk mencari tiga pelaku pembunuhan anaknya yang masih buron. Dengan suara terbata-bata menahan sesak di dada, Ibturudiana meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar kasus pembunuhan anaknya bisa terungkap. Ia mengaku selama delapan tahun ini sudah bersabar menghadapi asumsi-asumsi miring dari masyarakat.